Petugas gabungan dinas sosial saat Pol PP dan Poli Simler merazia penyandang masalah kesejahteraan sosial di Medan Sumatera Utara. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Kejar-kejaran terjadi saat razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Medan siang tadi. Dengan berbagai alasan penyandang PMKS ini berupaya menghindar agar tidak diangkut petugas. Dari razia ini petugas menangkap 26 gelandangan dan belasan pengemis. Dimana ditujukan kepada PMKS penyandang masalah kesejahteraan sosial, yaitu gelandangan pengemis dan anak jalanan. Dan sini kita dapatkan memang banyak terjadi apa yang kita dapatkan itu anak-anak. Jadi kami mengharapkan kembali kepada masyarakat, Kota Medan, mari kita ciptakan Kota Medan ini bersih dari gelandangan pengemis dan anak jalanan. Seluruh penyandang PMKS yang terjaring akan dibawa ke dinas sosial untuk pendataan dan rehabilitasi. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, INews melaporkan.